Selamat pagi. Sentasi matriks, terakhir kemarin minggu lalu sudah bahas tentang digraf ya. Digraf sudah saya habiskan. Ini belum kan? Benar ya? Iya, Bu. Belum itu. Oke. Keterkaitannya tetap sama tentang matriks adjacensi dengan matriks insidensi. Kalau adjacent masih ingat hubungan apa dan apa? Perteks dengan perteks. Adjacent vertex dengan vertex. Jadi pusat perhatian kita melihat hubungan antara vertex yang satu dengan vertex yang lain. Contoh pada gambar graf di samping ini. Gambar di samping ini merupakan unsimple graf karena dia punya loop, dia punya multiple edges. Sesuai dengan judulnya namanya representasi matriks. Artinya kita buat dalam bentuk matriks. Karena vertexnya ada satu, dua, tiga, dan empat, maka ukuran matriksnya berukuran empat kali empat. Karena vertex versus vertex. Jadi barisnya ada empat, kolongnya ada empat. Sekarang kita lihat satu. Hubungan antara vertex satu dengan vertex satu. Tidak ada loop kan, berarti entry-nya nol. Hubungan antara vertex satu dengan vertex dua. Ada adjacent kan, satu dan dua. Karena terdapat busur yang menghubungkan vertex satu dengan vertex dua, maka entry-nya satu. Satu dan tiga. Satu dan tiga. Tidak ada busur yang secara langsung menghubungkan vertex satu dan vertex tiga, maka entry-nya nol. Satu dan empat. Satu dan empat. Ada satu busur terhubung kan, berarti entry-nya satu. Paham nggak orang di sini? Paham, Bu. Sekarang yang kedua. Dua. Dua dengan satu. Dua dengan satu. Ada adjacent dia. Berarti dia satu. Dua dengan dua, kebetulan sini ada loop nih. Ada vertex dua yang terhubung dengan vertex dua itu sendiri, maka entry-nya satu. Dua dengan tiga, satu. Dua dengan empat, ini multiple edges atau busur ganda, maka entry-nya dua. Tiga dengan satu, tidak ada busur yang menghubungkan secara langsung vertex tiga dan vertex satu, maka entry-nya nol. Tiga dengan dua, ada satu. Tiga dengan tiga, tidak ada loop, jadi entry-nya nol. Tiga dengan empat, satu, ada satu busur. Empat ke satu, ada satu. Empat ke dua, ada dua. Maka di sini dua. Empat ke tiga, ada satu busur. Empat ke empat, tidak ada loop, maka entry-nya nol. Sampai sini, paham belum? Cara mengisi entry untuk adjacency matrix. Jadi namanya matrix adjacency. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Oke, lanjut ya. Paham, saya lanjut. Jadi dari yang kita ngisi tadi, di situ ada definisi yang diberikan. Jadi misalkan G adalah sebuah graph dengan n vertex yang diberi label 1, 2, 3 sampai n. Maka matrix adjacency dalam hal ini dilambahkan dengan A besar. Dari graph G jadi A, G. Adalah matrix berukuran n kali n. Di mana setiap entry pada baris ke I dan kolom ke J, itu adalah jumlah busur-busur yang menghubungkan pasangan vertex I dan J. Dilihat dari jumlah busurnya tadi. Makanya ukurannya n kali n. Kalau vertexnya 4, 4 kali 4. Vertexnya 5, 5 kali 5. Matrix persegi dianya. Sekarang kita coba dari ini. Tuliskan matrix adjacency dari graph-graph berikut. Gambar yang A dulu. Gambar yang A itu vertexnya ada berapa? 1, 2, ada 5. Berarti otomatis ukuran matrixnya dia akan berukuran 5 kali 5. Saya bawa 1, 2, 3. Untuk kelima baris dan kolomnya ada 5. 1 dengan 1 berapa? 0, Bu. 0. 1 dengan 2? 1. 1. 1. 0, 1. 1 dengan 3? 0. 1 dengan 4? 0. 0. 1. Terus 2 sekarang. 2 itu ada hubungan dengan 1. 2 dengan 2 tidak ada. Tidak ada loop. 2 dengan 3? 1. 1. 2 dengan 4? 3. 3. 3. 2 dengan 5? 0. 3 dengan 1? 0. 3 dengan 2? 1. 1. 3 dengan 3? 0. 3, 4. 1. 3, 5. 0. 4, 1. 0. 4, 2. 3. 4, 3. 1. 4, 4. 0. 5, 1. 1. 5, 1. 1. 5, 2. 0. 5, 3. Yang sebelah juga gitu. Yang sebelah, kalau gambar yang A tadi yang barusan kita kerjakan itu namanya matriks terhubung. Karena semua vertexnya terhubung, connected graph. Kalau yang gambar B ini namanya disconnected graph. Ada satu vertex yang tidak terhubung dengan vertex lainnya. Atau graph tidak terhubung atau disconnected graph. Gambar yang B, dia juga punya 5 busur. Artinya otomatis matrixnya berukuran 5x5. Satu dengan satu berapa entrinya? 0. 1, 2. 1. 1, 4, 0. 1, 5, 1. 2, 1. 1. 2, 2 tidak ada. 2 ke 3 tidak ada. 2 ke 4. 2. 2 ke 5. 1. 3 ke 1. 0. 3 ini tidak ada hubungan ke siapapun. 3. Berarti semuanya, baris ini 0 semua. 4. 4 itu pasangannya dengan 1 tidak ada. Dengan 2? 2. Dengan 3 tidak. Dengan 4 tidak. Dengan 5? 1. 5. Ada hubungan dengan 1? 1. 1 ke 2? 1. 5 ke 3? 0. 5 ke 4? 1. 5 ke 5? 0. 0. Oke, sampai situ, maaf enggak? Paham. Yang mau latihan, di buku teks graf itu di bagian belakang itu ada kunci jawabannya. Oke, ini kalau mau di-capture silahkan. Saya mau lanjut ke selanjutnya. Nah, kalau seperti ini. Kebalikannya. Diberikan matriks aja sensi, silahkan gambar grafnya. Kalau disuruh gambar graf, seperti biasa, gambar graf tidak unik. Artinya, setiap orang punya gambar yang berbeda. Dari soal yang A. Soal yang A ini matriksnya berukuran 5 kali 5. Nah, otomatis kita harus gambar 5 vertex. Tuh, ini aja boleh. Masih label. 1, 2, terserah ya. Ke arah mana? 1, 2, 3, 4, 5-nya. Oke, lihat entry yang pertama. Lihat 1 nih. 1 cuma ada hubungan, ini enggak ada ke 1. Ke hubungan ke vertex 2. Ada 2 busur. Berarti gambar lah, 1 ke 2 itu ada 2 busur. Ini ceritanya graf, bukan digraf. Jadi hati-hati dibaca ini, ini graf. Artinya busurnya nanti hanya ejis, tidak punya arah. Kalau dia digraf, baru pakai panah-panah. 1 ada hubungan ke 2, sama ke siapa? Ke 4 dan ke 5. Tariklah, Fair. Busur dari 1 ke 4, 1 ke 5. Oke, lanjutnya. Vertex ke 2. 2 ada hubungan ke 1 2 kali. Benar ya, 2 kali ini sudah. Itu 2. 2 nggak ada ke 2, nggak ada ke 3. Adanya ke 4 dan ke 5. Masing-masing 1. Ke 4. Sama ke 5. 3. 3 semuanya nih, 1 barisnya 0. Artinya dia sendirian nih. Tidak ada hubungan busur ke vertex manapun. 4. 4 ada hubungan ke 1 dan ke 2. Sudah benar, Bu. 4 ini ada hubungan ke 1. 4 juga ada hubungan ke 2. Bagi 4 ke 5 nih, ada 2 nih. 4 ke 5. 5 ke 1. 5 ada hubungan ke 1. 5 ada hubungan ke 2. ke 3 nggak ada. Ke 4 ada 2. Ini udah 2. 5 ke 5 sendiri tidak ada. Jadi ini gambarnya yang A. Oke, paham nggak? Secara 1, 2, 3-nya mau di atas. Saya kan buat 1, 2-nya di atas. Kalau kamu sukanya mulai dari bawah, silahkan. Sekarang kita ke gambar yang B. B ini ada 6 baris, 6 polom. Artinya vertex-nya ada 6. Oke, entry yang pertama. 1 ada hubungan ke 2, 3, dan 4. 1 buat busur ke 2, ke 3, sama ke 4. 2 ada hubungan ke 1 dan 4. 2 ke 1 sudah ada nih, dan 2 ke 4. 3 ada hubungan ke 1 dan ke 4. 3 ada hubungan ke 1, ini sudah ada busurnya nih, 3 ke 1. Tinggal nambah 3 ke 4. 4 ada hubungan ke 1, 2, 3. 4 ini sudah ke 1 nih. 4 ke 2, 4 ke 3. 5 cuma terhubung dengan yang namanya 6. 6 ada hubungannya dengan 5. Udah, itu aja gambarnya. Keduanya merupakan disconnected graph artinya. Paham sampai sini? Dari graph ke matrix, dari matrix ke graph. Paham, Bu. Yang lain paham? Paham, Bu. Oke, kalau langsung boleh minta ulang ya. Jangan sampai ke belakang, nanti baru maju lagi. Nah, tadi graph ya, karena semua busurnya tuh gak ada panas. Nah, sekarang di graph. Kita lihat dia punya abs atau busur berarah nih. Kalau busur berarah, sama seperti yang minggu, dua minggu lalu saya jelaskan, tidak boleh melawan panah. Jalannya kayak gak boleh melawan arus kayak kita bawa kendaraan. One way, one way. Gak boleh bolak-balik gitu. Ini sama ukuran matrixnya. Kalau vertexnya ada 4, berarti matrixnya berukuran 4 kali 4. Oke. Vertex 1, 2, 3, 4. Yang disini kolomnya 1, 2, 3, 4. Satu dengan satu. Apakah ada busur yang menghubungkan vertex 1 dengan dirinya sendiri? Tidak ada. Makanya 0. Lihat, satu ini panahnya kemana? Kedua sama ke 4. Jadi, tempat 2 sama 4. Lebihnya 0. Vertex 2. 2 itu ada hubungan ke siapa? Ke satu gak ada ya. Di sini, 2 tidak ada hubungan ke satu. Karena panahnya beda, berlawanan panah. Jadi, 2 ke 1, entrynya 0. 2 ke 2 nih. 2 ke 2 ada. Satu, jadi. 2 ke 3, berlawanan panah ya. Gak ada. Berarti 0. 2 ke 4, ini ada. Dari 2 ke 4, ada 2. Maksudnya buat 2. 3 ke 1. 3, gak ada. 3 cuma ada hubungan ke 2. Ini 1. 3 ke 3 pun tidak ada. 3 ke 4 pun tidak ada. Terlihat ini, 3 dan 4 ada busur. Tapi panahnya berlawanan. Ini kan panahnya berarah dari 4 ke 3. Sedangkan kita maunya dari 3 ke 4. 4 ke mana aja 4? Ini panah masuk semua nih. Panah masuk gak dilihat nih. 4 cuma ada hubungan ke 3. Makanya sini 1, selebihnya 0. Tahan? Yang digraph? Matrik aja. Tahan. Ini. Kalau digraph seperti kemarin, kita lambangnya D besar. Jadi misalkan ada sebuah digraph dengan N vertex diberi label 1, 2, 3, sampai N. Matrik aja sensi AD adalah matrik berukuran sama N kali N. Di mana setiap busur, setiap entry pada baris ke I dan kolom ke J adalah jumlah busur berarah. Tadi kan busur berarah yang dihitung dari vertex I ke vertex C. Coba ini, dari digraphnya. Gambarnya sudah, sekarang coba buat dalam bentuk matrik aja sensinya. Vertex yang digambar ada berapa? 5. Jadi ukuran matriknya 5 kali 5. Vertex 1 yang jadi perhatian. 1 itu apa aja hubungannya? 1 cuma ada hubungan kedua kan? Ya. 5 enggak dia masuk. Jadi 1 cuma ada hubungan kedua, 1. Selebihnya 0. 2, vertex 2. Ada hubungan ke? 3 dan 4. 3 sama 4. Yang lainnya 0. 3. 3 ke? 0. Nggak ada ya? 0 bu. 3 ini nggak ada panah keluar, semuanya masuk. Berarti dia 0 semuanya satu baris itu. 4. 3 bu. Ketiga sama ke? 2. 3 sama ke? Ini ada berapa? Keduanya ada 2 nih. Ada rusur, ketiganya 1. 2 busur, ketiganya 1. Yang lainnya 0. 5 ada hubungan ke? 4 sama ke? 1 sama ke? 1 dan ke 4. Yang lainnya 0. Itulah matrik ejesensi untuk digraph. Yang B-nya. B-nya 5 vertex juga. Buatlah ukurannya. 5 kali 5. 1 ada hubungan nggak dengan 1? Nggak ada loop ya? 1 ke 2? Nggak ada loop. Cuman ke 4. 1 tuh cuma ada keluarnya ke 4. Oke. Yang lainnya 0. 2 sekarang. 2? Cuman ke 1. 2 cuma ke 1. Yang lainnya 0. 3? 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. 2, dan 4. Yang lainnya 0. 4 ke? 5 dan 1. 1 dan 5. 5 ke? Cuman 1. 5 cuma ke 1. Yang lainnya 0. Itulah bentuknya. Yang untuk digraph. Lihat panah keluar ya. Nah, sekarang kebalikannya. Dari gambar, eh dari matrix, buatlah digraph-nya. Yang A itu 5 vertex. Berarti titiknya ada 5. 2, 2, 3, 4, 5. 1 ada hubungan ke 2. Dengan ke 5. Jadi, 1 buat panah ke 2. Dengan panah ke 5. 2 ada hubungan ke 1. Dan ada hubungan ke 4. Berarti buat 1 panah lagi. Ini 2 ke 1. Dan juga 2 ke 4. Oke? 3 tidak ada hubungan dengan siapapun. Karena 1 baris itu 0. Semua. 4 cuma ada hubungan ke 1. Yang lainnya 0 semua. 4 cuma ada hubungan ke 1. 5 ada hubungan ke? 2 sama ke? 4 nya 2 kali. 4 nya 2 kali ya. Berarti panahnya ke 4 semua. Kedua. Oke sih. Nah, sana. Oke? Nah, itu gambarnya. Sekarang yang sebelahnya. 5 kali 5 juga. 1 cuma ada hubungan ke 5. 2 ada hubungan ke 5. 3 ada hubungan ke 1 dan ke 5. Masih panah jangan lupa. Kalau dikira pakai panah. 4 ke 1 dan ke 2. 5 ke 1 dan ke 4. Oh, panah satu lagi ya. 5 ke 1. Dan juga 5 ke 4. Nah, seperti itu ya. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Tidak ada? Kita lanjut ya. Sekarang ada walk. Walk jalan di dalam graph dan di graph. Nah, jalan dalam graph dan di graph itu bisa kita gambar atau menggunakan yang namanya adjacency matrix. Ini contohnya. Gambar graph berikut. Oke, ini dari A ke A cuma ada hubungan ke D. Kelihatan A cuma ada hubungan ke D. Makanya 1. B cuma ke A. Yang lainnya 0. C. C ke B. Satu. Yang lainnya 0. D. D itu ada ke B-nya 2 kali. Ke C-nya sekali. 2, 1, 1. Yang lainnya 0. Oke, dari situ kita lihat walk-nya. Nah, dari sini nih latihannya. Lengkapi tabel berikut dan tentukan jumlah langkah yang panjangnya 2 dan panjangnya 3. Langkah. Namanya langkah itu jalan. Yang panjangnya 2 dengan panjangnya 3. Nah, ini. Ini matrix yang pertama. Itu jumlah langkah. Numbers of walks of length 2. Yang ini numbers of walks of length 3. Ini jumlah yang langkahnya 3. Kita bahas yang langkahnya 2 dulu. Yang langkahnya 2 gimana? Dari A ke A. Dari A ke A tidak ada loop. Berarti dia pasti sini otomatis kita isi dengan angka 0. Dari A ke B. Yang langkahnya 2. Yang 2 kali jalan. Dari A ke B. Nah, saya buat sini contohnya. Ini jalan yang pertama. Ya kan? 2 kali langkah kan? Yang kedua. Ini sekali. Ini 2 kali. Jadi ada 2 jalan. Makanya dia yang isi elemennya dengan angka 2. Paham nggak? Dari A ke C. Mana ya? Berapa banyak yang walknya langkahnya 2? Dari A ke C. Satu ini lah kan? Ada lagi nggak yang lain? Tidak ada loop. Satu di sini. Dari A ke D. Ada yang jalannya 2 kali? Tidak ada loop. A ke D itu cuma sekali inilah. Lampu merasa hidup ya. Nggak ada lagi tempat 2 kali jalannya. Berarti entry-nya 0. Terus dari B ke A. Yang jalannya 2. Dari ke B. Ke A ini ada panas sih. Tapi waktunya ini langkahnya 1 namanya. Dari B ke A. Kita maunya yang 2. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada kan? Ada. Di 0. Dari B ke B. Yang langkahnya 2 ada nggak? Dari B ke B. B itu keluarnya dari sini lah. Yang langkahnya 2 kali. Nggak ada kan? Tidak bu. Dari B ke C. Tidak ada. Tidak ada. Dari B ke D satu. Bener nggak? Dari B ke D itu ada satu. B ke D berarti ke A dulu. B ke A. A ke D. Bener ya? Langkahnya 2 kan? Nih. B ke A. Satu. A ke D. Dua. Cuma satu kali itulah jalannya. Nggak ada yang lain lagi. Sekarang dari C ke A. Dari C ke A ya. Langkahnya 2 ada nggak? Ada. Satu kali ya. C ke B. Ini ceritanya length 2 ya. Walk of length 2. Nggak ada. Nggak ada. C ke C. Tidak juga. Tidak ada tadi. Sorry. C ke D. Tidak ada. Sudah ada. Terus D ke A. Ada. Dua. Dua saja kan? Nggak ada. Oh ada ya. Sorry. D ke A. Iya. Satu. Iya kan? Satu lagi yang bawahnya. Itu ada dua. Yang mana D ke B? Nggak ada. Eh ada bu. Ada. Ke C dulu. Baru ke B. D ke B itu D ke C dulu. Baru ke C ke B. Iya. Satu kali ya. Iya. D ke B. D ke C? Nggak ada. D ke D? Tidak ada. Tidak ada. Ya gitu. Terus. Yang leng tiga sebelahnya. Yang leng ketiga. Dari A ke A. Dua bu. Ini sekali. Bentar nggak? Iya. Ini sekali. Dua kali. Dari A ke B. Satu. A ke B. Yang lainnya tiga ya. Dulu ke C baru ke B. Satu kali. Dari A ke C. Tidak ada. Tidak ada ya. Dari A ke D. A ke D. Yang lainnya tiga A ke D itu ada sekali ini. Tapi kita maunya tiga kali. Tidak ada. Berarti nol. B ke A. Yang panjangnya tiga ada nggak B ke A? Tidak ada kan? Tidak ada. B ke B. Ada. Ada berapa B ke B? Dua. Ini yang pertama. Ini yang keluar. Dua. B ke C. Tidak ada. Ada. Satu, dua, tiga. Ada. Satu. Yang mana jalannya? B ke A. B ke A. A ke D ke C. Abis ya. B ke D. Tidak ada ya. C ke A. Ada nggak? Tidak ada. C ke B. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. C ke D. Satu. Tidak ada. D ke A. Ada C ke D satu. Satu. C ke D itu. C ke D itu ini. Satu, dua, tiga. Satu kali kan? D ke A. D dari D ke A ada nggak? Ada, Bu. D, C, B, terus A. Berapa kali? Satu. Satu, Bu. Satu ini? Dua kali kan? Kan tempatnya nggak ada. Bener nggak? D ke A aja. D ke A dari D. Ini satu, dua, tiga. Sekali kan? Ini bawahnya? Dua kali kan? D ke A. Oh iya. Bener ya? Iya, Bu. D ke B. D ke B. Sudah nggak? Jalannya tiga. Nggak ada ya? Sekali semua ya, D ke B. D ke C? Tidak ada. D ke D? Tidak ada. Dua kali ya, D ke D. Bu, itu yang D ke A dua ya, Bu. Bener nggak? Saya salah ya. D ke A dua. Dari D ke A. Ini kan jalan yang pertama. Warna biru. Jalan yang kedua. Sekali lagi kan? Bu, itu D ke D. Oh iya, sorry. Nggak apa? Saya lihat dia. Kacau. Bener, D ke D dua. D ke A salah. D ke A ada berapa? Satu. Kemana caranya? Ke ini ya? Ke B. Habis ya? Iya, Bu. Satu. Terus bawahnya tuh ada pertanyaan katanya. Find the matrix product. Carilah matrix product A kuadrat dan A pangkat tiga. Dimana adalah A matrix adjacency. A nya tuh ada di sini nih. Nah, ini kamu boleh coba tolong screenshot dulu yang A dua dengan A tiga. Jadi kalau langnya dua, dia namanya A dua. Kalau langnya tiga, namanya A tiga. Kalau satu, berarti dia A. Ini A dua, ini A tiga. Mau saya hapus. Oke. Sekarang kita lihat yang A. Saya balik. Ini saya hapus boleh. Saya hapus dulu. Nah, ini A. Ini namanya A. Karena langnya satu semua. Jadi, katanya coba cari A dua dengan A tiga. A pangkat dua itu artinya A kali A, kan? Nah, sedangkan matrix A ini ada yang barusan ini kita tulis. Nol. Yang ini matrix A-nya. Kita kalikan. Kalikan A. Mari kalikan berapa. Ukuran matrixnya sama. Baris jumlah kolom matrix pertama sama dengan baris matrix kedua. Kalikannya gimana? Jadi bisa dikalikan. Ingat nggak perkalian matrix? Nol kali nol. Tambah nol kali satu. Tambah nol kali nol. Tambah satu kali nol. Nol, kan? Nol kali nol, nol kali nol, nol kali satu, satu kali dua. Dua ya. Berapa lagi? Baris satu kali kolom ketiga sekarang. Satu. Yang lupa tentang perkalian matrix. Tengok-tengok lagi yang baris keempat. Nol. Bawahnya. Nol. 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 Satu. Satu. Nol. Nol ya? Ingatkan perkalian matrix. Nah, terus. Nol. 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 Nol dan nol. Nah, A kuadrat. A kuadrat itu dikulaukan dari A kali A. Ini matrix A yang sini. Di mana walk of length-nya satu. Jadi A kali A. Kita dapat sebelah sini. Yang 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1. Ini sebenarnya sama dengan pengerjaan kita yang ada di tabel belakang. Sudah saya hapus pula. Nah, yang di sini tadi kita kerja sama-sama. Enter-nya dapatnya 0, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 gitu ya. Sekarang kalau A pangkat 3. Gimana lo akan dengan A pangkat 3? Kalau A pangkat 3 itu kan artinya A kuadrat kali A. A kuadrat. Ini A kuadrat ini. Kalikan A. Kalikan A. Kalikan A. 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 0, 2, 1, 0. Kalikan. Kalau ini mau dikalikan, harusnya sama dengan A 3 tadi. A pangkat 3 tadi itu number of work of length 3. dari 6 di sini. DERțiH, kemudian Apa? дог kata kan deliberate college. Baiklah. 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 Baiklah namanya almost- vantage. Baiklah. Baiklah. Nah, oke. Ini sama dengan pengerjaan yang tadi. Paham nggak sekarang? Nanti cek lagi kalau saya hitung ya. Perkaliannya ini A2, ini A3. Dari mana A2, A3 dapatnya sama. Dari yang sini. Yang tadi kita hitung sama-sama A2 dengan A3. Jadi kalau D adalah digerak dengan N vertex yang diberi label 1, 2, sampai N. Dan A adalah matrik adjesensi yang berhubungan dengan vertex-vertec yang terdaftar. Dan K adalah bilangan positif bulat. Maka jumlah walk, jumlah langkah dengan panjang K dari vertex I ke vertex J itu sama dengan entry pada baris ke I dan kolom ke J matriks akal. Nih. Ini dicoba nih, silakan dicoba. Cari matrix adjesensi A, cari matrix adjesensi A, kalau sudah diajarin. Nah, sekarang hitung A2, A3, A4. A2 itu artinya matrix dengan jumlah langkahnya 2 harusnya. A3 jumlah langkahnya 3, A4 jumlah langkahnya 4. Tuh, oke. Oke. Yang tadi kita barusan sama-sama. Yang tadi gambar. Ini nih. Nah, ini. Ini A. Ini tadi A2, A3. Jadi kalau B itu A ditambah A kuadrat ditambah A3, ini kan 4 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4. Karena ukuran matrik yang sama kan boleh kita tambah nih. Ketika kita tambah seperti ini. Jadi kan 0 tambah 0 tambah 2 buat. Kita tambah matriks. Ya, 1 tambah 0 tambah 0, sini 1. Entrynya bersesuaian dijumlakan. Terus buat apa sih kita menghitung B? Nah, di sini ada bilang, ada teoremanya. Kalau B adalah digerak dengan N vertex dan B beri label 1, 2 sampai N. Dan A adalah matrix adjesensinya. Maka B itu sama dengan A tambah A kuadrat tambah A pangkat N dengan 1. Karena matrixnya, vertexnya ada 4, berarti sampai A 3. Makanya tadi sampai walk lengthnya 3. Kalau vertexnya 5, berarti sampai A pangkat 4. Di graph itu, D-nya dikatakan strongly connected, terhubung kuat, jika dan hanya jika, setiap entry non-diagonalnya positif. Setiap entry non-diagonal. Namanya diagonal, ini saya tandain nih. Ini saya tandain nih diagonal kan. Dari kiri atas ke kanan bawah nih. Karena tadi kan matrixnya ukurannya 4 kali 4 nih. Ini kelihatan nih 4 kali 4. Vertexnya 4, berarti ini cuma sampai A 3. Nanti kalau vertexnya 5, berarti A tambah A pangkat 2, tambah A pangkat 3, tambah A pangkat 4. Paham nggak? Entry selain diagonal utama, selain yang saya buat circle merah ini, 1, 1, 1. Saya kasih warna nih. Yang saya kasih lingkaran biru, itu artinya entry selain diagonal utama. Entry selain diagonal utama. Semuanya bernilai positif kan yang saya buletin warna biru. 1 dan 3. Berarti ini namanya strongly connected, terhubung kuat. Gitu, paham nggak? Ada pertanyaan nggak sampai situ dulu? Saya pertanyaan lagi. Yang ini ada yang mau saya ulang? Ayo, Pak. Ayo, ada pertanyaan nggak? Yang perlu saya ulang, saya ulang. Yang terlalu jauh nanti. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Saya lanjut. Sudah-sudah, definisinya ya. Jadi, B itu A tambah A kodat sampai A pangkat min 1. D dikatakan strongly connected. Jika dan hanya jika, setiap entry non-diagonalnya adalah positif. Oke, saya lanjut. Ini, sekarang tadi dari tadi kita bahas namanya adjacency matrix. Sekarang ada namanya incidence matrix. Incidence hubungan apa dan apa? Kalau adjacent tadi vertex versus vertex. Kalau incidence? Vertex dan buzzword. Vertex dan buzzword. Jadi, matrixnya, barisnya itu menyatakan vertex, kolomnya menyatakan busur. Dari gambar ini, vertexnya yang dibuletin ya, di circle ya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi, makanya dia punya empat baris. Busurnya ada berapa? Sudah diberi nama nih busurnya. Dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Bagi kolomnya ada enam. Oke, kita cek. Vertex satu. Vertex satu, dia incident, ya, bukan adjacent lagi ceritanya. Incident satu itu ada hubungan dengan busur apa? Satu dan empat. Jadi, satu dan empat. Selebihnya kasih entry nol. Paham nggak? Vertex dua. Vertex dua itu terhubung dengan busur apa aja? Satu, dua, lima, sama enam. Satu, dua, lima, enam. Selebihnya nol. Vertex tiga. Ada hubungan dengan dua sama tiga. Dua sama tiga kasih entry satu. Selebihnya kasih nol. Oke. Vertex empat. Empat nih. Ada hubungan dengan siapa? Empat. Tiga, empat, lima, sama enam. Tiga, empat, lima, enam. Selebihnya kasih entry nol. Paham nggak kayak ini? Paham, Bu. Lanjut. Nih. Kalau G adalah sebuah gerak tanpa loops. Tanpa loops. Dengan N vertex yang diberi label 1, 2, sampai N. Kemudian busurnya kita beri label 1, 2, 3, sampai N. Maka kalau tadi adjacent matrix itu A. Sekarang incidence matrix itu I. IJ adalah matrix berukuran N kali M. Dia nggak bujur sangkar lagi ya. Karena jumlah vertex dengan jumlah busur berbeda. Dia entry-nya satu. Kalau vertex B, incident dengan busur J. Entry line-nya bernilai nol. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kita latihan dari sini. Gimana nih? Dari graph tersebut gambar nih. Gambar buat tuh. Insidensinya. Vertexnya ada berapa? Ada 5. Barisnya ada 5. Agesnya ada berapa, busurnya? 8. Ada 8. Kolomnya ada 8. Jangan kebalik. Nah, silahkan buat. 1. Perhatian kita di vertex 1. 1 itu ada hubungan dengan siapa? 1 dan 5. 1 dan 5. Yang lainnya nol kan? Iya, Bu. 2 ada dengan siapa? 3, 1, 2, 2, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 1, 2, 6, 7, 8. Yang lain kasih nol. 3. 3 ada hubungan dengan siapa? 2 sama 3. 2 sama 3. Yang lainnya nol. Terapi dikit ya. Saya ini gak lurus tulisnya. 4. 4 ke siapa? 3, 4, 6, 7, 6. 3, 4. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 5, 5, 5 dan siapa? 4 dan 5. 5. 5, selebihnya nol. Oke, sebelahnya dicoba. Oke, sebarang yang B. Busurnya ada? Eh, busur vertex dulu deh. Vertex ada berapa? 4. Berarti 4 baris. Kolomnya busurnya ada berapa? 7. Oke, oke. 1 ada hubungan ke siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Tiga ada kesiapan? Eh, sudah 4, 4. Vertex 4 ke? 5 dan 6. 5 dan 6. Nah, gitu ya. Oke. Boleh hapus. Capture dulu kalau mau untuk latihan. Sekarang kembali, dikasih matriks insidensi, diberikan matriks insidensi, silahkan gambar grafnya. Mana ya saya gambarnya? Yang A ya. Vertexnya ada berapa jadi itu? 5. Satu ada hubungan dengan busur, tapi salah. Satu ada hubungan dengan busur, satu, dua, tiga, empat. Jadi, kasih vertex satu. Ini ada hubungan dengan busur dua. Busur satu dulu. Satu, dua, tiga, sama empat. Nanti baru dirapikan. Dua, vertex dua, ada hubungan dengan busur, satu, dua, lima, enam. Nah, ini dua deh. Berarti saya buat dua. Nah, dua ada hubungan dengan satu, kan? Ada hubungan dengan dua. Ada hubungan dengan lima. Dan ada hubungan dengan enam. Tiga, tidak ada hubungan dengan siapa pun. Berarti buat satu vertex yang nomor tiga. Tuh, sendirian. Empat ada hubungan dengan empat, enam, tujuh, lapan. Empat ada hubungan dengan enam, tujuh, lapan. Saya buat di sini vertex semestat deh. Tiga-nya nanti baru dipercantik lah ya. Tiga-nya kan dia sendirian nih. Saya buat yang mana? Tiga ya. Kita balas tiga sendirian. Empat itu saya buat di sini, coba. Empat. Empat ada hubungan dengan empat. Lalu tariknya empat. Dengan enam. Lalu dengan tujuh. Dan dengan delapan. Lima ada hubungan dengan tiga. Berarti tiga ini tarik ke lima. Vertex lima. Saya buat di sini vertex lima nih. Lima ada hubungan dengan tiga. Lima ada hubungan dengan lima. Berarti. Yang ini ya. Lima ini saya putar ya ke sini ya. Harap insidensi berarti harus mengulangnya rapi. Lima. Jadi lima. Vertex lima ini. Ada hubungan dengan. Ada hubungan dengan tiga. Ada hubungan dengan lima. Ada hubungan dengan tujuh dan delapan. Berarti tujuh, lapan ini saya tinggal arah ke atas ya. Tujuh. Nah, gitu. Cek lagi benar nggak? Vertex satu ada hubungan dengan satu, dua, tiga, empat nih. Satu, dua, tiga, empat. Vertex dua ada hubungan dengan satu, dua. Ada dua nih. Ada satu, ada dua. Terus lima, enam. Ada lima, ada enam. Vertex tiga tidak ada hubungan dengan siapapun. Vertex empat ada hubungan dengan empat. Vertex empat. Dengan busur empat. Lima, eh, empat, enam, tujuh, lapan. Ini empat dengan empat. Ada hubungan dengan empat. Dengan enam. Dengan tujuh, dengan delapan. Sekarang vertex lima. Lima tuh ada hubungan dengan tiga, lima, tujuh, lapan. Lima, ini ada hubungan dengan tiga. Ini tiga. Lima, tujuh, delapan. Paham nggak ya itu? Nanti sudah gambar seperti ini nih. Mau diganti. Tidak bagus, Nenbu. Kayak gitu bentuknya. Ya silahkan diulang lagi lah satunya di sini. Kan udah tahu hubungannya kan? Atau mau kayak gini. Mau G4. Ini 3. Ini 2. Ini 1. Setelah hubungan. Gambar ulang lagi boleh. Oke. Sekarang kita coba gambaran B. Ini boleh saya hapus belum? Saya hapus ya. Kita coba yang B. Vertexnya ada lima. Sama ya, lima lagi. Tapi cek dulu ini. Satu ada hubungan dengan. Ini satu. Satu ada hubungan ke satu, dua, tiga. Itu ya. Dua ada hubungan ke satu. Ternyata dua ada hubungan ke satu. Saya siap lagi keempat. Itu dulu. Tiga ada hubungan kedua. Di sini proteks tiga nih. Tiga ada hubungan kedua. Dan tiga ada hubungan kelima. Empat ada hubungan ketiga. Kartes empat ada hubungan ketiga. Empat ada hubungan ketiga. Empat ada hubungan ke enam. Enam. Dengan dulu deh. Lima ada hubungan keempat, lima, enam. Cek kembali. Satu hubungannya dengan satu dan tiga nih. Vertex satu hubungannya dengan busur satu, dua, dan tiga. Vertex dua hubungannya dengan satu dan empat. Satu dan empat. Vertex tiga hubungannya dengan dua dan empat. Lima. Vertex empat hubungannya dengan tiga dan enam. Vertex lima hubungannya dengan empat, lima, dan enam. Tuk. Oke. Mau di screenshot atau enggak? Berhasil lanjut lagi. Lanjut ya. Sekarang tadi graph. Sekarang untuk yang digraph. Untuk yang digraph sama dengan matrik ejesensi. Perhatiannya, lihat itu. Ini sama juga yang tadi. Barisnya menyatakan jumlah vertex karena vertexnya ada empat, barisnya ada empat. Busurnya ada enam ya. Makanya kolongnya ada enam. Lihat panah ini. Kalau panahnya keluar, entry-nya satu. Kalau panahnya masuk, entry-nya min satu. Selebihnya nol. Lihat vertex satu. Satu ini panah keluarnya kemana? Satu dan empat. Satu dan empat, entry-nya satu. Enggak ada lagi kan yang lain. Yang lainnya nol. Vertex dua. Kalau ibu sering lihat yang keluar dulu. Tergantung selera lah. Vertex dua. Yang keluarnya kemana? Kelima sama ke enam. Makanya lima dan enam, entry-nya satu. Ada panah basuk nih. Panah masuknya satu dan dua. Satu dan dua dikasih minus satu. Selebihnya nol. Vertex tiga. Panah keluarnya kedua. Satu. Masuknya dari tiga. Bagi min satu. Yang lainnya nol. Vertex empat. Keluarnya cuma ada ketiga nih. Bagi satu. Empat, lima, enam itu masuk. Jadi min satu semua. Paham gak sampai gitu? Jadi, kalau D adalah digerak tanpa loop. Dengan N vertex yang berdiri lebar. Satu, dua, sampai N. Dan N arc atau busur berarah. Yang diberi lebar. Satu, dua, tiga, sampai N. Maka, matrik insidensi. Kita lambatkan dengan I. Karena dia digerak jadi ID. Kalau graph jadi IG. Itu adalah matrix berukuran N kali N. Dimana setiap baris dan kolomnya ini. Dia bernilai satu. Kalau dia insiden dari. Artinya yang busurnya keluar dari kartek I. Min satu. Kalau busur J itu. Busur berarah J itu. Insiden ke kartek I. Masjid ke kartek I. Nol jika lainnya. Kita cobalah nih. Yuk yang A. Gimana matrik insidensinya? Karteknya ada berapa? Empat, Bu. Empat. Berarti barisnya ada empat. Busur berarahnya ada berapa artnya? Lima. Mungkin ini karteknya dibuat gini ya. Karena karteknya dia ada circle. Sekarang perhatikan. Di kartek I. Tanah keluarnya kemana? Ke satu kan? Satu. Berarti nilainya satu. Tanah masuknya dari lima. Satu. Yang lainnya nol. Kartek II. Tanah keluarnya kemana? Dua, empat, dan lima. Dua, empat, sama lima. Jadi tempat dua, empat, lima ini kasih angka satu. Entrynya. Terus panah masuknya dari satu. Satu. Yang lainnya ke nol. Kartek tiga. Tiga itu masuknya. Keluar dulu deh. Keluarnya ke tiga. Satu. Masuk dari dua. Yang lainnya nol. Nol. Empat. Empat itu ada panah keluar gak? Gak ada. Panah masuknya dari tiga dan tiga. Empat. Yang lainnya nol. Paham? Yang lain ada yang bingung gak? Paham, Bu. Ya, yang B kamu cobalah. Mirip ya, yang B-nya. Buat kamu latihan. Nah, balikannya nih. Dari matik insidensi disuruh gambar. Kita cobalah. Yang pertama yang A aja kita coba. Nih. Nusur ya. Eh, busur. Vertex satu. Panahnya berarti kalau satu keluar apa masuk? Keluar. Keluar ke vertex satu dan dua. Eh, ke Iji satu dan dua. Lalu keluar dirapiin. Betul. Dua itu dapat panah masuk dari min satu. Berarti ini dua lah. Kayak kan masuk dari satu. Terus keluarnya ke empat dan lima. Jangan lupa kasih panah langsung. Tiga. Tiga itu masuk dari tiga. Masuk dari lima. Berarti ini tiga nih. Masuk dari lima. Ada elemen yang masuk ya. Ada busur yang masuk nomor tiga gitu ya. Nanti kita lihat. Empat. Empat itu keluar ketiga. Masuk dua dan empat. Ini keluar nih. Ini aja empat nih. Keluar ketiga kan. Masuk dari dua sama empat. Empat. Empatnya saya tarik. Ini ya. Bilangin saya rapiin. Bukup tupet. Nah, gitulah. Dicek. Vertex satu. Panah keluarnya satu dua. Betul. Vertex dua. Keluarnya ke empat lima. Masuknya satu. Panah keluarnya empat dan lima. Masuknya satu. Vertex tiga. Masuk dari tiga dan lima. Ini tiga nih. Masuk dari tiga dan lima. Vertex empat. Masuknya dari dua empat. Dua dengan empat. Keluarnya nih satu nih ya. Berarti keluarnya tiga. Oke, simple sekali tuh. Tinggal kepelitian aja. Yang B, silahkan coba. Oke. Ada pertanyaan yang bab lima sebelum saya lanjut ke bab enam. Ada pertanyaan dari yang kita pelajari ini? Dari pagi ini? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Saya lanjut ke tree. Sesuai artinya apa tree itu? Tree structure. Pohon nih, Bu. Ya, pohon. Seperti kita gambar benar-benar gambar pohon. Nah, ini seperti contoh pohon. Sebenarnya ini kumpulan dari vertek-vertek titik itu ya. Dengan garis yang menghubungkan yang disebut dengan busur. Nah, ini pohon. Ini akar pun gini ya. Terus nyabang ke bawah. Tidak pernah kamu lihat di sini gambarnya. Tidak pernah ada yang namanya cycle. Tidak pernah akan ada yang namanya look. Nyabang. Ini rantai. Kalau dari IPA, Warren, tahu kan. Ikatan kimia, hidrokarbon. Seperti itu kan. Terus nanti J-nya maupun berapapun. Ini sistem distribusi pipa. Ini kan buku teks Inggris ya. Nyalirkan pipa ya. Distribusi air nih. Dari sumbernya kan. Terus ke bawah. Tidak pernah dia circle. Masa bolak-balik. Nyalirnya. Ini struktur organisasi kan. Misalnya. Atau buat bagian pertandingan ya. Diagram barcat untuk pertandingan. Bukan barcat apa sih namanya. Kalau kayak lombas sepak bola ini. Si ini lawan si ini. Nah ini juga kan begini. Tidak pernah akan terulang. Misalnya ini ketua. Atau silsilah keluarga deh. Nah ini namanya. Si Edward, Applewood. Terus-terus ke bawah. Ini. Ini baru struktur organisasi. Ada managing director. Sales director. Terus ke bawah. Sama kayak ada presma lah. Ada grup mal gitu ya. Ada ketua himpunan. Terus sampai ke bawah-bawahnya. Jadi ada definisi. Sebuah pohon atau tree. Itu adalah graf terhubung yang tidak punya cycle. Ini semuanya pohon. Tidak punya cycle. Ini Nnya satu. Jadi saya ulang lagi. Dikatakan graf minimal. Dia harus punya satu vertex. Tidak masalah. Dia tidak punya edges. Tidak masalah. Tidak punya busur. Ini Nnya satu. Ini Nnya dua. Kan titiknya dua. Titiknya tiga. Nnya empatnya ada dua versi nih. Boleh lurus seperti ini. Boleh seperti huruf T. Nah kalau mungkin pertanyaannya. Bu kalau kita kemarin kayak ini bu. Nah ini sama ya. Ini sama artinya. Tidak masalah. Garisnya saya gak mau yang vertikal. Gak mau yang horizontal. Nah saya maunya yang vertikal. Dan empat vertex itu juga sama. Saya mau miring seperti ini juga sama. Gitu. Yang bawahnya itu Nnya lima. Berarti yang vertexnya lima. Ada tiga kemungkinan penggambarannya. Ya kan ini, ini, dan ini gambarnya. Terlepas lah gambarnya mau yang kayak tadi. Mau guling semua. Atau tegak. Atau diagonal. Itu sama. Nnya lima. Nah sekarang belum gitu loh. Ini tadi dengan vertex satu. Ini vertexnya dua. Ini vertexnya tiga, empat, lima. Sekarang gambarkan six unlabeled tree. Kenapa dikatakan unlabeled ini? Verteknya kita gak kasih nomor A atau 1, 2. Semua enggak. Semuanya tidak ada label vertexnya. Sekarang gambarkan coba dengan enam vertex. Ini bisa dicoret. Kalau yang mau coret silahkan di sini. Di screennya. coba yang mau gambar dulu. Yang paling gampang, yang lurus itulah. Nah, dengan enam vertex. Dan mau coba dulu. Mau coret di dindingnya. Bisa kan. Di screennya udah saya buat. Boleh diannotate. Saya kuliah tinggal sekali lagi ya. Sudah itu kita UTS. Jadi, Senin Betuan, kita kuliah lagi. Gak ada kelasnya kita online gak apa-apa. Karena ini juga gampang. Saat UTS-nya kita offline. UTS-nya kayak buat Rabu pagi ya. Gak ada kelas kan Rabu paginya. Iya, Bu. Kayaknya gak ada. Iya, Rabu pagi ya. Yang ada kelas itu siapa kemarin? Yang TP itu hari apa? Adakah yang ada kelas Rabu pagi? Rasa itu kemarin kita besok kuliah ya. Rabu pagi ada, Bu. Jam berapa pagi? Jam 8 sampai jam 9.40. Sudah itu kosong kan? Iya, Bu. Kosong. Jadi, 9.45 kita masuk. 10 lah. 10. Pakai kelas saya. Kelas optimasi modern. Nanti saya hubungi kasih tahu ruangannya. Jadi, ini Senin. Senin depan saya kasih materi saya lagi. Kita Zoom ya. Rabu-nya kita UTS. Jadi, Oktober sudah bisa digantikan, Bu Fitri. Oke, gambarnya 6 vertex. Ini kan? 6 kan vertex-nya? Terus, apa lagi? Coba. Tidak boleh yang vertikal, tidak boleh sama. Yang kamu buat lurus ke ini sama, tidak boleh. Mau diagonal juga sama. Pakai yang lain cabangnya. Oke, ini kan? Apa lagi? Yang cabangnya di tengah. Ini beda, ya? Ini beda. Terus, gimana lagi? Cabangnya 2, Bu. Oke, cabangnya 2. Kalau kayak gini, boleh gak? Ini gambar 1, ini gambar 2, ini gambar 3. Boleh gak kalau gitu? Mirip nomor 2, Bu. Ya, itu mirip nomor 2. Karena ini namanya unlabel. Jadi, kalau dibolak-balik, dia akan sama. Tidak boleh, nih. Cabangnya 2. Berarti sininya 4, ya. Gini, ya? Apa lagi? Apa lagi? Cabang 2, Bu. Tapi, satu arah ke atas, satu arah ke bawah. Boleh gak cabang 2 sama, itu? Iya, Bu. Maksudnya, mau gini, kan? Iya, Bu. Ini sama. Kenapa dikatakan sama yang lampu merah saya ada, ya? Saya bengkokkan ke atas. Dia akan sama dengan gambar yang nomor 4. Gini, kan? Iya, Bu. Nah, ini lampu merah saya. Saya patahkan, kalau anggaplah itu lebih fleksibel. Saya patahkan ke atas, dia akan mirip dengan gambar nomor 4. Jadi, gak boleh itu. Satu titik pusat di tengah. Yang penting kan 3, Kehon. Tidak boleh ada cycle. Ini boleh, kan? Ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Bu, kalau gambar kayak ini, Bu. Oh, tidak boleh. Ini sama. Kalau seperti yang berusaha saya gambar kayak gini, tinggal sama titiknya, itu sama. Nanti kalau saya bengkokkan, dia kayak nomor 1. LK, gitu. Sama tetap, Bu. Udah aja, enggak? Namanya 3, dia terhubung ya. Gak boleh ada satu vertex yang terpencil sendirian. Yang gak ada hal hubungan. 6 nih. Disuruh 6 loh. 6 unlabelednya baru 5. Satu lagi gimana? Ada yang nyatakan, Ida. Ini boleh? Boleh. Beda, kan, ya? Gak boleh, Pak Mumpu. Ini pindah ke sini, enggak. Ini kan, yang boleh kan kita bengkok kiri kanan ke atas bawah gitu, kan? Gak boleh ubah posisinya. Nah, itu 6. Kalau kamu kimia, kamu ingat belajar isomera. Kalau belajar hidrokarbon, alkana, alkana, alkuna. Terus ada belajar isomer, kan? Nah, itulah. Ini dari isomer antai karbon. Oke, ini udah. Mau di screenshot enggak? Enggak, saya ganti screen. Oke, ganti ya. Terus kok, tinggal dikit lagi. Jadi, di sini ada definisi pohon. Ya, jadi pohon itu graph ya, dengan N vertex. Jadi, definisinya, kalau kita buat 3 itu T, pohon. T itu terhubung dan tidak punya cycle. Semua vertexnya terhubung dan tidak punya cycle. Terus T itu punya N dikurang satu musur, dan tidak punya cycle. Jadi, kalau vertexnya ada 5, berarti busurnya ada 4. Vertexnya ada 7, berarti busurnya ada 6. Kebalikannya, T juga terhubung dan punya N minus satu agis. T itu terhubung. Dan jika kita menghapus sebarang busur, maka akan membuatnya menjadi disconnected. Yang tadi, gambarnya tadi ke abisnya. Oke. Kalau saya hapus sebarang busur ini, saya hapus. Nah, seperti itu. Kita ulang ya. Ini kan pohon. Kalau saya hapus sebarang busur, dia akan menjadi disconnected. Terlihat disconnected. Ini gap 1, ini gap 2. Dia tidak terhubung. Terus, sebarang 2 vertex di T, dihubungkan oleh tepat 1 path. Ya, benar ini. Sebarang vertexnya dihubungkan oleh busur, kan? Jadi, lintasan. T tidak punya cycle. Penambahan sembarang busur membentuk dia menjadi cycle. Ini kan 3 ya. Jadi, kalau saya nambah satu busur pun, saya tambah kayak gini, dia akan menjadi cycle. Dan ini not 3. Ini bukan pohon. Oke. Definisi pohon cuma itu. Ada pertanyaan kah buat saya? Habis, maka ada saya? Tinggal untuk nunggu depan. Nunggu depan kita ke algoritma. Sudah. cara menghitung pohon. Ada pertanyaan, Kak? Sudah terhadir e-learning, tolong diisi. kemudian final project. Ada deadline-nya diperhatikan ya. Di e-learning sudah saya buat. Ini kelihatan enggak? Tidak kelihatan sekadanya? Kelihatan. Ini akan kita belajar di minggu depan. Ini materi terakhir dari saya. UTS, UTS ya. Ujung tengah-tengah terbangannya hanya setelah twist. Oke. Tapi ini kan graf ya. Mau enggak mau, walaupun bahannya setelah twist, kamu tetap harus bacain dari awal ya. Karena kan kamu butuh definisi apa itu cycle, apa itu spanning tree, gitu kan. edusensi, insidensi itu ngulang-ngulang semua. Nah, ini akan kita belajar di minggu depan. Gampang. Oke, cukup. Kalau enggak ada pertanyaan. Bu, izin nanya, Bu. Untuk project-nya itu sampai beberapa ya, Bu? Sampai jumpa.